Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya disini bagi teman-teman yang suka ngeditor video ataupun pengedit video biasanya menggunakan kinmeister premium ataupun kinmeister tanpa watermark itu ya kan jadi ketika sudah mengupdate ke Android 13 itu untuk kinmeister yang sebelumnya tidak support lagi teman-teman biasanya kita buka seperti ini dia akan back kembali lagi itu pas kami mengupdate kemarin itu sudah terjadi seperti itu dan akhirnya kami uninstall dan kami cari aplikasi kinmeister terbaru lagi ya di YouTube-youtube lain gitu ya jadi disini titik kami tidak memberikan linknya cuma sekedar bercerita saja bahwa kinmeister terbarunya tampilannya seperti ini ini contoh misalnya ya kan Hai sangat udah sangat berbeda deh teman-teman sangat berbeda dengan yang sebelumnya ini tampilnya harus portrait nggak bisa landscape tapi ketika sudah kita memilih video baru apa setelah kita kita membuka seperti ini baru terjadi perubahan ke landscape dan ekspornya juga di sudah di atas gini ya di sini sudah mendukung QHD ini kelebihan daripada kinmeister premium di Android 13 ini jadi kita bisa mengekspor file ataupun meng ya mengekspor file mengompres video dengan kualitas QHD kuat HD nah begitu deh teman-teman eh apapun ceritanya itu silahkan di uninstall kalau buka dan setting ini setting itu enggak berfungsi teman-temannya harus di uninstall dan cari aplikasi kinmeister premiumnya begitu Nah sekian saja teman-teman untuk para editor video dan pengguna kinmeister sekian saja penjelasan dari kami semoga bermanfaat dan kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! sebabnya